Kedutaan Besar Denmark Dalam tinjauan yang dilakukan Kedutaan Besar Denmark di IPAL Terpadu MCAB di Cisirung, Kabupaten Bandung, Kepala Perdagangan di Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia mengaku ingin melihat langsung penanganan air limbah. Pihaknya mencoba memberikan solusi berbeda untuk penanganan air limbah industri dan lainnya yang sejauh ini menjadi isu yang besar serta rumit untuk dipecahkan dan Denmark sudah melalui hal tersebut sejak tahun 1960. Komandan Satgas Sektor 7 Citarum Harum, Kolonel Kavaleri Purwadi menegaskan, dalam kunjungannya pihak Kedutaan Besar Denmark mengajak kerjasama untuk melakukan pengolahan air limbah. Denmark akan memberikan investasi berupa teknologi limbah dan pengolahan sampah. Awal saya jelaskan bagaimana pabrik membuang limbah, mengalirkan limbahnya kepada MCAB. Di CIMB kita olah dengan proses, ada proses kimia, ada proses biologi, sehingga ke depannya ini akan direvitalisasi, akan dikembangkan. Sekarang saat ini baru 22 pabrik yang ditangani, nanti ke depan bisa lebih. Jadi nanti pemerintah bendok akan membangsa? Dia akan investasi, investasi beberapa negara yang sudah investasi, beberapa wilayah sudah diinvestasi. Dia juga punya teknologi limbah, punya teknologi pengolahan sampah. Diharapkan dengan adanya rencana kerjasama tersebut, sistem instalasi pengolahan air limbah terpadu dapat terus meningkat dan melancarkan program Citarum Harum untuk mengembalikan keaslian aliran sungai Citarum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV